Enggak mungkin semua orang suka kepada kita semua, ada yang baik, ada yang biasa aja, ada yang enggak baik, ada yang muji, ada yang menghina, semuanya itulah dan untuk berbuat baik. Halo? Ih enggak kaci dong, tahu enggak kaci? Enggak aci, kita berbuat baik sama yang baik aja, enggak aneh. Apalagi yang suka traktir, kita jadi baik ke dia, ada maunya, itu jelas, mau ditraktir lagi. Orang berbuat baik, kita berbuat lebih baik, karena syukur. Orang tidak berbuat baik ke kita, enggak ada masalah, Allah tidak menjadikan kebaikan lewat dia, kita tetap berbuat baik. Karena yang kembali ke kita, apa yang kita lakukan? Ada orang yang berbuat jelek ke kita, dia menggugurkan dosa kita. Dengan orang yang berbuat jelek ke kita, kita dapat pahala, sabar. Dengan ada orang yang berbuat jelek ke kita, kita dapat sarana berlatih untuk membalas keburukan dengan kebaikan. Harus jadi kebaikan buat kita, benar? Ini ada kisah seorang ulama yang ada yang nempeling, dasar wajah banyak dosa, gitu ke dirinya sendiri. Layak kamu dapat begini, daripada di akhirat nanti, lagi nempeling lagi. Dua kali, sampai tiga kali, sampai yang nempelingnya pergi. Tidak usah dipraktekan ke saya hadirin, ya. Ini hanya cerita, ya. Wah, pengen ngetes, Kak. Jangan, ya. Belum makom saya, ya. Nempeling, lalu ini cerita, pergilah, yang pemuda yang tidak baik, gitu. Kamu nempeling, orang tua, kenapa? Dia ceritakan, orang tua bodoh. Tahu enggak siapa beliau? Tidak. Beliau itu ulama. Masya Allah, astagfirullah, inalillahi. Datang lagi. Seh, maafkan saya. Apa kata beliau? Udah, udah, udah. Gak ada masalah. Udah, saya maafkan. Semenjak tanganmu lepas dari pipi saya, beres. Seh, kenapa, seh? Memaafkan. Ya, tempelinganmu membuat saya jadi sadar dosa. Tempelinganmu, insya Allah, membuat saya gugur dosa. Tempelinganmu membuat saya dapat pahala. Masa saya biarkan kamu dapat dosa, sedang saya dapat kebaikan, halal. Gitu. Tenang, ya. Bapak, kenapa tangannya itu? Jangan ke belakang aja. Jangan ngetes saya, ini makom yang tinggian. Saya ada kemungkinan nendang, ya. Hadirin, astagfirullahaladzim. Jadi, apapun yang orang lakukan, jadi kebaikan. Karena yang kembali ke kita itu, yang kita lakukan. Al-Rahman ayat 60, hal jaza'ul ihsan illal ihsan. Jadi, gak ada masalah orang pelit ke kita. Ya, tapi nyebelin banget, ah dia pelit. Tunggu dulu, pelit asli? Atau kita yang pengen diberi? Ya. Ada kita nganggap orang pelit, karena kita ngarep-ngarep dikasih dan tidak dikasih. Padahal, gak ada urusan. Dia dermawan, cuman karena gak kebagian jadi pelit. Jangan, hadirin. Orang pelit, gak ada masalah. Itu bukan urusan kita. Urusan kita, kita ngasih enggak. Jadi, baik aja lah. Ya. Kita nge-WA dibalas dengan kata-kata yang jelek. Nah, kita-kita kebaik aja. Karena yang kembali ke kita adalah yang kita lakukan. Cuma, nah ini dia. Innalloha yuhibbul muhsinin. Orang yang ihsan itu adalah orang yang puasnya hanya dengan penilai. Dan balasan dari Allah. Jadi, kita harus latihan berbuat baiknya itu dengan standar yang Allah sukai. Nah, apa yang kurang baik dari berbuat baik adalah ngarep-ngarep sesuatu selain keriduan Allah. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.